Pakai gelang emas segam breng syahrini di ledek neternora, ternyata harganya segini. Terima kasih telah menonton! Ia juga kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Terlebih setelah pelantun lagu sesuatu itu menikah dengan Reino Barak, kehidupan syahrini tak lepas dari kata mewah. Seperti pada salah satu unggahannya di Instagram story beberapa waktu lalu, wanita yang disapa inces itu memamerkan perhiasan yang lengan dan jari-jarinya. Unggan story yang diposting ulang oleh akun gosip itu menuai banyak cibiran dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyebut istri Reino Barak itu norak. Persis noraknya kayak emak-emak di kampung aku yang pamer perhiasan di tukang sayur, komentar netizen. Ngapain pamer kekawean, balas lainnya. Artis lain udah bangun rumah baru lagi, dia masih pamer emas-emasan. Singgung netizen. Toko kawe berjalan, budi ateng stylenya, imbu netizen. Kayak orang kampung yang mendadak punya duit pakai perintilan seabrek, timpal lainnya. Kendati demikian terlepas dari komentar pedas netizen salah satu akun fashion syahrini mengungkapkan jumlah harga perhiasan yang dipakainya. Hal itu terlihat dari akun Instagram at fashion syahrini 2. Dari unggahan itu menjelaskan secara detail harga perhiasan yang dipakai syahrini. Mengejutkannya jika ditotal keseluruhan perhiasan yang dipakai syahrini jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Wow, simak ulasannya. Yang pertama, Kelly Long Wallet Rose. Ski Hirazad Alligator PHW. Senilai 13.500 USD atau 203.850.000 rupiah. From Madison Avenue Couture.com. Yang kedua, Kelly Double Tour Bracelet dengan harga 34.900 USD atau 526.990.000 rupiah. From YusaHermes.com. Yang ketiga, Charpentify Perin. 11.900 Euro atau 173.740.000 rupiah. From Bulgari.com. Yang keempat, Klas The Cartier Bracelet Diamond. Senilai 22.000 USD atau 332.200.000 rupiah. From Cartier.com. Yang terakhir, All of Bracelet Diamond. Dengan harga 62.000 USD atau 936.200.000 rupiah. From Cartier.com. Tulis dari akun tersebut. dari khi Pervogikka outside. Yang keempat. Yang keempat bang. Yang serkan tadi di to prisons. Yang keempat. Yang keempat. Kita cuba Sarah. balanced 모양an. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Cerita Meli Guslow soal lagu Restu yang jatuh ke tangan Syahrini Syahrini merilis single terbarunya yang bertajuk Restu Lagu ini langsung ramai diperbincangkan publik dan dihubungkan dengan pernikahan Syahrini Dan juga Reino Barak yang belum lama ini berlangsung di Tokyo Sebelumnya saat mengadakan konferensi ber Syahrini dan Reino sempat mengatakan Bahwa judul lagu tersebut adalah gabungan dari nama mereka Artinya Reino Syahrini bersatu Jawab Reino sambil tertawa Sebagai pencipta Restu Meli Guslow ikut angkat bicara soal asal muasa lagu tersebut Diceritakan oleh Meli lagu Restu semula akan digunakan untuk original soundtrack dari film Sultan Agung Namun karena satu dan lain hal lagu tersebut batal dipakai Meli Guslow kemudian sempat ingin menyerahkan lagu Restu itu kepada Gita Gutawa Namun sayangnya rencana itu lagi-lagi terbentur kendala Sampai terakhir lagu itu mendarat ke tangan Syahrini Meli mengaku tidak tahu menahu kalau pada akhirnya penyanyi 36 tahun itu menikah dengan Reino Barak Lagu ini akhirnya saya kasih ke Inces tanpa tahu apa yang sedang dan akan terjadi di hidup Inces Karena dari yang tadinya untuk OSP Sultan Agung sampai ke Gita pun judul lagu ini adalah Restu Tidak pernah ada perganggan judul cerita Meli Guslow Menurut Meli apa yang terjadi pada kehidupan Syahrini saat ini sudah menjadi takdir yang digariskan Untuknya dan Reino Barak Hal yang sama pun terjadi ketika ia memberikan lagu menghitung hari untuk Chris Dayanti Semua ini sudah diatur olehnya sampai akhirnya lagu Restu ini berlabuh di Inces Persis seperti lagu menghitung hari Yang dulu saya buat dan ditolak kanan kiri akhirnya diambil Chris Dayanti Lemos Semua itu sudah jalannya jelasnya Istri Anto Hood itu merasa lagu Restu ia buat berdasarkan inspirasi Bukan karena kisah cinta Syahrini dengan Reino Barak Bingung juga kalau ada yang riweh sama tagar dan judul Restu Padahal saya nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa ilham darinya Meski begitu Meli Guslow mengaku ikut bahagia karena lagu ciptaannya menandai momen pernikahan Syahrini dengan Reino Barak Buat Prinses Syahrini selamat dan nuhunya toh Ambil lagu Restu dan dipakai pula untuk menandai momen penting di hidup Anda Jemaah pungkasnya Yang untuk menandai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton